Halo sahabat-sahabat indukuliner hunter, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini. Sekarang saya ada di Bintaro, Tangerang Selatan ya. Dan ini di belakang saya ini ada seafood pesisir ya. Ini satu grup dengan Bandar Jakarta Group. Jadi saya mau mencoba ke dalam nanti mau menikmati masakannya apa aja ya. Ini katanya ini rame banget, tak kenal banget dan bermacam-macam seafood bisa dinikmati disini. Untuk itu yuk kita ke dalam dulu ya ikuti saya ya. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 bukan luas luas yang luangannya kita lihat ikannya si mau lihat ikannya dia sebar mana? oh ini dia waduh, kebetulan kita baru kemarin dapet yang di Alaskan rata, wah ini Alaskan saya cari dulu ini wah iya Pak barang-barang ini Alaskan ini waduh mantep banget ini barang kemarin ini berapa kilo ini? 2,8 kilo 2,8 kilo berapa? per ounce nya itu 200, 200, 230-an nah ini bawah bau al bintang itu baramundi tuh jadi ikannya ini seger-seger banget semua ya jadi langsung vers nanti ini ditangkap kemudian langsung diolah itu yang atas itu ikan apa ini? oh ikan yang sebelah ya nah ini ikan kerapu nih kerapu raja yang atas ini yang bawah kerapu sama oh sama ya kerapu raja cuma ukurannya ya iya ini juga nih kerapu nanti saya pesen kerapu yang pakai itu ya kalau pakai apa saus steam peranakan steam peranakan ya steam peranakan itu saya juga penasaran itu kenapa dibilang steam peranakan itu saya pengen tahu itu nah cuma sebetulnya serem itu apa namanya ikannya saya belum pernah makan oh gitu itu mau nyoba aja gitu penasaran gitu katanya sih ini paling enak juga di nyempuh gembur dan ini juga jadi apa favorit para pemancing ya saya cuma denger-denger aja ya cuma saya ngelihat ini serem banget kayaknya beracun apa enggak ini ya soalnya apa warnanya kayak gini nih ini kayak ikan macan kayak macan takutnya ini beracun gitu dulu bayangan saya tuh gitu ikan ini waduh itu beracun tapi malah favorit orang-orang mancing di ikan karang mahal ikan karang ya betul tarikannya kalau buat mancing itu itu asik ya kalau buat mancing tarikannya gitu ya iya ini saya penasaran banget belum pernah cuman yang lihat-lihat orang pernah mancing itu nyarinya kerapu nah ini ya sahabat-sahabatnya kulit hunter ikannya ini seger-seger semua ini saya sudah pesen yang ini kerapu ya kita tunggu ya kita tunggu pesanannya yuk kembali ke meja saya nah sahabat-sahabat ini kulit hunter yang sekarang ini pesanan saya sudah datang semua ya nah ini ini namanya rujak pengantin ini khas betawi ya nah kemudian yang ini ini oseng ubi ya daun ubi maksud saya ini daun ubi pakai bumbu terasi kemudian ini udang udang pancet asam manis ya madu pedas bakar madu pedas oh ini udang pancet bakar madu pedas nah ini ini cumi bumbu karang asam ini ini ikan kerapu ya ikan kerapu bumbu steam peranakan ini ikan kerapunya tuh ini nanti saya coba karena saya belum pernah makan ikan kerapu ini ya dan sekarang saya mau mencoba dulu ini ya rujak pengantin oh ini ada empingnya saya gak tahu nih ini juga pertama kali nih rujak pengantin coba oh ini kayak gado-gado ya sayuran ternyata isinya tuh isinya sayuran ada tahunya tuh ini pakai apa bumbu kacang juga nah ini ini empingnya dulu cobain bismillahirrahmanirrahim bujak pengantin itu baru ini ya baru tahu sayangnya dari betawi kalau minumannya dulu tuh selendang mayang saya tahu lah kalau pernah nyobain nah ini sekarang cobain ini kayak gado-gado ini ada toge-nya segala ini sayurannya mentah ini bismillahirrahmanirrahim enak asam-asam seger ya ini gado-gado ya betulnya gado-gado tapi disebutnya rujak pengantin ya segel banget gado-gado tapi ini menjuri ke ini asinan ya kayak asinan bogor gitu enggak enak banget kayak asinan bogor pokoknya sekarang mulai pakai nasi aja tuh pakai nasi tuh nasinya empuk banget ini cumi apa karang asam cumi crispy ini digoreng tapi ini manis ini dan gurih ada sedikit cabai-cabainya gitu bismillahirrahmanirrahim hmm cuminya empuk crispy dan manis ya gurih ini paling suka saya nih kalau masakan manis-manis gurih saya paling suka ini vegetarian ini enak nih hmm duminya mantap ini ada daun ini ya daun apa namanya ini bukan seledri apa daun ketumbar enak banget daun ketumbar ini hmm mantap daun ubi daun ubi pakai bumbu terasi dulu saya waktu kecil sering ini makan daun ubi di kampung ganem sendiri sekarang harus beli di restoran ya jadi apa barang mewah daun ubi ini hmm favorit saya nih daun ubi sama terasi ini udang pancet ini udang pancet bakar madu pedas ini makannya ada pakai tangan ini woi tadi saya itu pesen udang galah tapi udang galahnya not ready katanya gak ada eh gak ada belum siap coba ini saya pakai tangan ini tangan saya sudah dicuci ya kita tarik aja ininya tuh dagingnya tuh dagingnya sudah keluar ya dagingnya mantap bismillahirrahmanirrahim enak buri manis enak banget karena pakai madu ya ini pakai sambal matah nih sambal matah kesukaan saya nih ini sambal bali ini biasanya ini pakai ini apa ikan bakar jimbaran ini enak banget masak loh seger banget bawangnya kemudian wangi pedasnya ini udah anggil lagi tuh sekarang kita pakai sambal mangga coba ya udang pancet bakar madu pakai sambal mangga bismillahirrahmanirrahim enak banget mimpi apa semalam saya bisa makan seperti ini mangganya enak seger ini kerapu tim peranakan saya belum pernah makan kerapu dulu saya itu melihat ikan ini serem banget karena kerapu itu warnanya belang-belang itu kan belang-belang kayak tokek itu saya pikir ini ikan beracun gitu ternyata ini ikan mahal ini dagingnya empuk lembut dan diburu para pemancing ya para pemancing ini paling ini suka ini ikan kerapu ini seumur hidup baru sekarang ini makan ikan kerapu ini kerapu raja katanya ihhh lembut banget masya Allah tuh lembut banget sendoknya aja gede banget coba kita pindahkan ke sini ke nasi wow lapar banget saya nih dari pagi cuman makan sekali ini ikan kerapunya wow lembut banget putih manis banget ya bisa kasih sambal matah wow habiskan sambalnya pakai tangan aja kerapunya rasanya ngabur ngabur enak ngabur banget rasanya pokoknya bingung ngomongnya kayak gurih pedes wangi asin manis oh macem-macem pokoknya ini rasanya kebingungan banget ya hmm ini rasanya bikin bingung bener sih enaknya hmm ini daun ketumbarnya ini enak banget nih jadi ini untuk menghilangkan bau amisnya tapi ini memang tidak amis ya tidak amis ternyata yang ikan kerapu ini benar-benar enak karena orang suka banget ya mancing-mancing ikan kerapu nggak nyangka nggak nyangka banget lembut banget halus terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton